Hai hai teman kece, apa kabarnya nih? Kembali lagi dengan Kak Nifta. Di video kali ini kita akan belajar mengenai informatika dengan materi aplikasi perkantoran. Kita lihat ke soalnya. Aplikasi perkantoran pengolah lembar kerja atau spreadsheet yang pertama kali dikembangkan adalah Untuk tahu jawabannya, mari kita bahas. Pada awal tahun 1980-an, aplikasi perkantoran pertama kali dikembangkan oleh MikroPro International yang dinamakan Starbars. Aplikasi tersebut terdiri atas pengolah kata WordStar, CogStar atau spreadsheet, dan Datastar atau database. Kemudian pada tahun 1980-an, beberapa paket aplikasi lain muncul seperti WordPerfect, Chief Writer, dan lain-lain. Namun, pada tahun 1990-an, muncul perangkat lunak Microsoft Office yang sampai saat ini mendominasi pasar dengan MS Word, MS Excel, dan MS PowerPoint. Aplikasi perkantoran biasanya memiliki paket perangkat lunak. Di antaranya adalah pengolah kata, pengolah lembar kerja atau spreadsheet, dan program presentasi. Nah, komponen lain dari aplikasi perkantoran meliputi Jadi, aplikasi perkantoran pengolah lembar kerja atau spreadsheet yang pertama kali dikembangkan adalah CogStar Pilihan jawaban yang tepat adalah A Gimana? Mudah kan? Sekarang, teman kece yang coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya Kalau teman kece melihatkan soal informatika lebih banyak lagi, yuk kunjungi website kami di kejarcita.id Atau download aplikasi Kejar Cita di Playstore Kejar Cita, Kejar Ilmu, Raih Cita Terima kasih telah menonton!